Hai semua Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube Aisyah Latif Di video kali ini saya mau share resep kue lapis Nah mau tau cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai Bahan yang pertama disini sudah saya siapkan 1200 ml santan dengan kekentalan sedang Ini saya pakai 5 bungkus santan instan yang ukuran kecil Lalu ditambah air sampai menjadi 1200 ml Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan, ini mau aku potong dulu Dan ini sudah siap untuk kita masak Ini kita akan masak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk Tapi gak usah terlalu lama, cukup sampai panas aja Tujuannya supaya hasil kuenya tidak mudah basi Nah ini sudah panas dan hampir mendidih Seperti ini aja sudah cukup, siap untuk diangkat Lalu ini mau aku saring untuk memisahkan daun pandannya Kalau sudah ini kita sisihkan dulu sampai menjadi hangat Di tempat lain siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram gula pasir 1 sendok teh garam 300 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca 50 gram tepung terigu Lalu ini kita aduk-aduk dulu sampai semua bahan tercampur rata Nah kalau sudah merata, masukkan santan separuhnya dulu Lalu ini diaduk kembali sampai adonan menjadi halus dan licin Nah ini adonannya sudah terlihat halus dan mengkilat ya Alias licin Tuang kembali sisa santannya Dan ini saya akan masukkan semua Kemudian ini diaduk-aduk lagi sampai merata Kalau sudah, saring adonan supaya hasilnya mulus dan tidak ada bahan yang bergerindil Nah ini adonannya sudah saya bagi menjadi dua bagian sama rata Karena saya tidak punya wadah yang ukurannya sama Jadi tadi saya bagi menggunakan gelas ukur Dan masing-masing adonan jadinya 800 ml Adonan yang pertama saya akan tambahkan 1-2 sendok makan pasta coklat Dan ini saya pakai yang coklat tua Kalau mau pakai coklat bubuk juga boleh Pakainya 25 gram Kemudian untuk adonan yang kedua Saya akan tambahkan 1 sendok teh pemutih makanan Tapi ini boleh di-skip Lalu dilarutkan dengan sedikit adonan Jadi nanti hasilnya itu putih premium Tapi kalau misalkan tidak mau pakai juga tidak apa-apa Kemudian untuk loyangnya Nah disini saya menggunakan ukuran 18 x 18 x 7 Ini mau saya olesi dulu dengan sedikit minyak goreng Lalu disini sudah saya siapkan air kukusan yang sudah mendidih Kemudian masukkan loyangnya Lalu ini saya akan tuang yang warna putih dulu Jangan lupa sebelum dituang adonannya diaduk-aduk dulu Supaya semua tepungnya merata Lalu ini kita kukus menggunakan api sedang cenderung kecil kira-kira 5 menit Nah kalau sudah 5 menit Ini saya akan coba cek menggunakan sendok Kalau misalkan tidak ada adonan yang nempel Itu tandanya kuenya sudah mau matang Dan ini sudah bisa untuk diberi lapisan Jangan lupa sebelum dimasukkan Adonannya diaduk-aduk dulu Supaya tepungnya merata Dan setiap lapisan saya tuang sebanyak 100 ml Kalau tidak mau pakai gelas ukur juga bisa Cukup menggunakan sendok sayur yang ukurannya sama Lalu ini saya akan kukus lagi selama 5 menit Nah lakukan terus seperti itu sampai dengan selesai Jadi setiap lapisan ini dikukus kurang lebih 5 menit ya Jika menggunakan panci yang tutupnya datar Sebaiknya dilapisi dengan kain Supaya air uapnya tidak jatuh ke dalam adonan Nah ini adonan terakhir yang warna coklat Lalu ini dikukus kembali Masih menggunakan api yang sama Yaitu api sedang cenderung kecil Selama 30-40 menit Atau sampai kuenya matang Nah kalau sudah matang Angkat loyang dari kukusan Lalu ini kita diamkan dulu Selama 2-3 jam Atau semalaman Pokoknya sampai kuenya itu dingin Dan hasilnya itu jadi lebih padat Soalnya kalau dikeluarin dalam keadaan panas Atau masih hangat Itu nanti hasil kuenya akan jadi hancur Nah ini sudah saya diamkan selama 3 jam Sambil dikipas Dan ini hasilnya jadi lebih padat Ini kita sisir dulu bagian pinggirannya Menggunakan pisau Supaya mudah dikeluarkan Jadi kalau sudah benar-benar dingin di suhu ruang Dikeluarinnya itu gampang banget Dan ini hasilnya bagus Lalu ini saya akan potong Menggunakan pisau yang sudah dilapisi dengan plastik wrap Supaya tidak lengket Wow ini hasilnya bagus banget Mulus dan rapi Lalu saya akan potong menjadi 8 bagian Jadi satu resep ini Saya menghasilkan 24 potong Tapi perpotongannya itu Ukurannya lumayan besar Kalau misalkan mau dijual Bisa dikecilin Nah ini dia hasilnya Jadi setiap lapisan Ini tuh bisa dibuka Dan yang pasti rasanya enak banget Hasilnya mulus dan rapi Dan ini rasa kuenya itu Tidak terlalu manis ya Kalau misalkan sukanya yang manis Gulanya bisa ditambahin Oke sekian dulu video dari saya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Aktifkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Terima kasih Terima kasih